Bawaslu Kabupaten Kerinci terus berupaya memastikan hak pilih terutama masyarakat yang berada di wilayah Terisolir dan rentan terabaikan dapat terakomodir dalam pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih terhadap tahapan penjocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli. Seperti yang dilakukan pengawas pemilu kejamatan atau Panwas Jam Siulak di Dusun Transsungai Bermas, Desa Koto Tengah Kejamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Untuk dapat menjangkau lokasi ini, petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 8 km dari pusat kota kejamatan. Dengan menggunakan kendaraan roda dua, petugas harus melalui jalan yang terjal disertai bebatuan. Selain itu, lokasi sungai Bermas ini juga tidak mendapatkan akses listrik PLN dan jaringan internet. Kita lakukan kegiatan mendatangi secara langsung pemilih yang rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya atau pemilih yang berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Seperti pemilih disabilitas, pemilih yang meninggal dunia namun masih dalam daftar KPU atau pemilih di tempat perbatasan atau terisolir. Nah hari ini, Panos Cemsulak melakukan patroli pengawasan di daerah Trans Sungai Bermas yang merupakan wilayah terjauh dari ibu kota. Yang pertama, keluhannya itu jarak tempuhnya itu ke TPS, ke sini kebanyakan TPS 1 dan TPS 2. Jarak tempuhnya itu jauh, lagi jalannya itu agak susah untuk dilewati, jadi harus diantar sama bapak-bapaknya. TPS 2 jumlah semuanya 391 DBT. Kalau khusus yang terhadap itu, pemilihnya lebih kurang 100 mata pilih. Alhamdulillah sejauh ini perlaksanaan coklitnya sudah selesai. Suci menambahkan walau petugas harus melalui tantangan dan menghadapi berbagai kendala, namun tetap semangat dalam melakukan pengawasan untuk memastikan proses coklit bagi warga di wilayah terpencil. Dan sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran prosedur pencoklitan data di Kejabatan Sulat. Kontributor BTV mulia di melaporkan dari Kabupaten Kerinci.